Etika ya, ini kita bicara etika ya, etika bermusawarah itu seperti apa sih ya, sehingga kok bisa sampai terjadi seperti itu Supaya tidak terjadi sebetulnya Iya Jadi kalau tadi kita berangkat bahwa musawarah itu adalah dalam rangka menjalankan syariah Islam Mencari tiga Allah untuk kita merumuskan solusi bersama begitu-begitu Maka kalau kita bercermin belajar dari salah satu ayat Allah yang ditulis di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 Di sana disebutkan beberapa jadi pegangan yang bisa kita lakukan agar musawarah itu bisa berjalan dengan baik Tidak justru kemudian tadi sebagaimana dikemukakan Abah Rudi malah menimbulkan perselisian, permusuhan, dan persoalan baru ya Awalnya kita kepingin mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sekitar kita Tapi kemudian malah berbuntut panjang dan tidak kita inginkan Padahal kita kan kepinginnya dapat rida Allah gitu ya Nah di dalam surat Ali Imran ayat 159 disebutkan bahwa Allah berfirman Jadi di dalam ayat tentang musawarah nanti disebutkan di ujung hampir di ujung ayat ini ya Jadi di dalam permusawarah kita diperintahkan, dipesan oleh Allah untuk Fabima rahmatim minallahi dan sebab karena rahmat kasih sayang Allah Lintalahum Engkau Nabi Muhammad sebagai tauladan kita ya Dipesan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut kepada mereka Kepada orang di sekitarnya Jadi di dalam permusawarah kita diperintahkan oleh Allah Dipesan oleh Allah untuk selalu bersikap sayang lemah lembut begitu ya Sikap yang mengedepankan kebaikan Bisa mengapresiasi kepada pihak lain Karena kita bermusawarah tadi kan menyamakan dari beberapa perbedaan begitu ya Untuk mencari solusi bersama ya Maka ketika hal itu kita inginkan Ya otomatis kita harus tadi bersikap apresiat, menghargai Dengan penuh kasih sayang begitu ya Tidak kemudian bersikap sebaliknya Bersikap gerusa-gerusu gitu ya Bersikap tidak sabar gitu Justru di dalam permusawarah ini kita harus mempersiapkan diri kita Agar kita bisa mengendalikan diri Tetap bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang Menghargai kepada peserta musawarah yang lain Agar kita kemudian juga bisa menciptakan suasana yang kondusif Suasana yang bisa mendukung semua orang itu untuk terlibat di dalamnya Untuk berpartisipasi di dalamnya Bukan sebaliknya gitu ya Justru orang akan bersilisih di dalamnya Nah ini yang perlu kita hindari Bersilisih sih mungkin perlu ya Tetapi ketika kemudian berujung pada permusuhan Itu yang tidak kita inginkan Dan makanya di dalam ayat ini Allah berpesan wanti-wanti kepada kita Jadi jika engkau bersikap lemah lembut gitu ya Mereka akan selalu bersama dengan kita gitu Merasa nyaman gitu Nyaman kita ajak bicara, kita ajak ngobrol Dan seandainya engkau bersikap kasar gitu ya Dan keras hati Maka mereka itu akan menjauhimu gitu ya Kalau kita bersikap gerusah-gerusuh, bersikap kasar, bersikap tidak penuh penghargaan gitu ya Maka otomatis orang yang mau kita ajak bermusawarah Akan menolak gitu ya Nah itu yang perlu kita hindari Dan bagaimana jika kita kemudian bertemu dengan orang-orang yang bersikap Tidak kooperatif gitu ya Disebutkan di ayat selanjutnya Fa'fu gitu ya Maka maafkanlah mereka Nah di dalam ayat ini Allah berpesan Jika kita menghadapi orang-orang yang tidak kooperatif Tidak bisa diajak Wata'awanu alalbiri watakwa gitu ya Maka kita harus bisa memaklumi, memaafkan Dan kalau bisa kita melah mengarahkan gitu ya Orang-orang yang justru tidak mau bekerja sama ini Agar kemudian mereka minimal tidak menyerang ya Tidak membuat kerusakan Tidak membuat kerusakan Tidak membuatkan persoalan baru ya Dan kita batasi gitu ya Tetapi ketika mereka kemudian sudah bisa bersikap mendukung gitu ya Mendukung permusyawaratan, mendukung musyawarat kita Maka bisa kita arahkan untuk mencari solusi gitu